Gempa Tektonik Pasaman Sumber pada kedalaman 10 km Kepala Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang Irwan Selamet mengatakan gempa itu akibat aktivitas cesar Sumatera segmen Sianok Gempa dapat dirasakan di sejumlah wilayah di Sumber mulai dari Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Bukit Tinggi hingga Pesisir Selatan Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas cesar Sumatera segmen Sianok Hingga pukul 5 waktu setempat hasil monitoring BMKG menunjukkan belum adanya aktivitas gempa susulan Hasil permodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami Sementara salah seorang warga pesisir Selatan, Edi mengaku merasakan gempa menjelang selat subuh itu Tapi karena cepat berlalu waktu sekitar 5 detik, menurut Edi tidak membuat dirinya panik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!